Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman jumpa kembali di channel Naran 11 pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan soal Hukum Ibuana ya ini paket 3 hukum tahun 2021 ya, ini data-datanya ya, langsung kita mulai saja saya pilih tempat penyimpanannya di data D, jadi teman-teman nyimpannya ini harus satu folder dengan Excel yang kita nanti akan gunakan ya disini ya nih, jadi teman-teman nanti taruh di data Excel yang sudah saya siapkan, sudah jadi diunduh ya kita OK sedang meng-create database ya, masih proses ya baik, kata kunci dan username-nya adalah supervisor sebelum dirubah ke yang lainnya oke, ini namanya di Buwana ini alamatnya kita mulai setting database secara mahir teman-teman ya kita pilih lanjut untuk siapanya kita pilih yang mahir ya ini kita setting dulu mata uangnya kita klik lanjut namanya Ude Buwana silakan diketik alamatnya ya, seperti di soal ini nah, tanggal bukunya adalah 31 November 30 November ya lihatnya dimana lihatnya di soal ini soal ini adalah per 30 November jadi transaksinya nanti di soal ini dimulai pada 1 Desember jadi ini seperti ini ya kita tutup bukunya dimulai 30 11 2020 tahun fiskalnya kita ganti 20 ya 2020 defaultnya kita ganti tahunnya 20 juga ya, biar nanti mudah untuk mengeceknya tapi yang ini sehingga bisa diganti gak apa-apa nah, disini peringati jika sebelum atau sesudah per default misalkan jadi ini boleh disipuluh tidak kalau diisi misalkan ini kita bisa isi misal kita isi ya jadi kalau kita input data 2 bulan setelah ini maka tidak bisa ini contoh saja nanti dalam kasus real gak dipakai ya karena kan perusahaan hati-hati jadi buat akun atau alternasi sudah setelah januari gak boleh nanti maksudnya biar kita ada warning kalau kita salah-salah mengerjakan ada warning dari kuritnya jadi kalau untuk belajar ini bagus kita klik lanjut oke kalau kemudian nomor syari faktor pajak kita isi silahkan isi dari sini kl U nya oke jenis usah nya ini perdagangan ya kita lanjut nah ini sampai di sini kita sudah mulai input akun ya daftar akun kita akan import daftar akun yang sudah kita siapkan tadi ini daftar akun nya ya dari coa pelanggan seterusnya sampai yang terakhir ini ya ini soal yang saya kerjakan file nya saya taruh di folder ini disini tadi ya jadi teman-teman naruh file nya di satu folder dengan data excel nya oke ini kita hapus semuanya kecuali 2 saja sisakan Rated Earning dengan apa namanya opening equity oke sisakan 2 saja ya baik teman-teman kita lanjutkan klik di sini untuk import dari berkas kemudian pilih di sini nah ini subfolder tadi adalah folder data excel review ref ini file saya di sini kita ganti dulu ke excel ya nah ini yang pertama kita import coa dulu kita klik open kemudian ambil data oke setelah ambil data tinggal kita mappingkan antara kolom-kolom data sumber ke definisi kolom ya sebelum mapping ini kita hapus dulu ya teman-teman ya ini kita hapus dulu karena row yang pertama tidak kita pakai jadi pastikan dihapus sebelum mapping oke kita mapping kode akun ke nomor akun nama akun nama akun mata uang oke kemudian tipe akun other current asset inventory persediaan kemudian fixed asset other other current asset hutang oke kalau sudah semua kita tap lagi long term liability hutang jangka panjang kemudian ekuitas kemudian pendapatan oke ya revenue revenue teman-teman pastikan sudah semua harga pokok penjualan isi ini beban kemudian pendapatan lain-lain oke selesai ya sampai ke other extend setelah itu kita oke kita import data ada 39 daftar akun yang akan kita import nanti jika tidak ada masalah akan terimpor semuanya sebanyak 39 oke selesai ya 30 data terimpor dan gagal Alhamdulillah kita lanjutkan ini dulu diisi ke opening balance ya setelah itu kita lanjut ini langkah 4 dari sekarang ke langkah 5 ini kita sesuaikan dulu teman-teman akun hutang sudah paypal sudah pembayaran di muka penjualan ini kita masukkan ke con payable ya karena di seluruh ini tidak ada depositnya sekali lagi tidak ada deposit jadi masukkan con payable pembayaran di muka pembelian kita masuk ke con receivable karena soalnya tidak ada akun uang muka pembelian juga jadi ke situ kemudian diskon penjualan nanti ngurangin ke sales ya yang kedua ini kita diisi ya sampai ke diskon penjualan kebetulan soalnya tidak ada diskon jadi masuk ke sales kita lanjut langkah ke 6 pembuatan syarat atau termin syaratnya hanya 2 saja teman-teman sesuai di soal nanti silahkan dicek soalnya syaratnya ada 2 yaitu apa namanya COD dan N30 kita ketik 0 0 lagi 0 lagi enter kemudian 0 eh tidak ada lagi 0 diskon juga tidak ada kemudian 30 ya enter lagi kedua COD dan net 30 nah kode pajaknya adalah T namanya PPN keterangannya pajak pertambahan pertambahan nilai oke tarifi 10% pajak penjualannya kita isi dengan PPN keluaran pembeliannya kita isi dengan PPN income oke sudah ya sudah benar semuanya kita cek pajak penjualan pajak pembelian sudah oke kalau sudah kita klik lanjut sekarang ada di langkah ke 7 tipe pelangganya umum ya kita gak ganti ini jadi kita lanjut disoal ini lanjut saja kemudian daftar pelanggannya ini karena gak jelas kita klikin sedikit ya disini kita klik disini kemudian kita klik foldernya kita cari yang tadi ganti dulu ke excel ya pilih pelanggan ambil data oke saya geser biar gampang mappingnya nah kode berarti nomor pelanggan nama pelanggan nomor faktur ini ini ya agak bawah di bawah ini agak bawah ya kemudian tanggal faktur kita pilih saldo bertanggal saldo kita pilih saldo awal term kita pilih syarat terima sorry ini lupa dulu dihapus dulu ini tadi kelewatinya dihapus dulu tantes dia gak masuk ya syarat kita ulang N30 pajak pertama BPN kita ok kemudian mata uang rupiah oke ya di pelangganya ini kita ganti isimu oke ya tadi jangan lupa dihapus oke setelah itu kita import data proses ada 4 yang keimport teman-teman kita klik ok berhasil semua kita klik lanjut langkah kesimpulan adalah import daftar pemasok jadi sama kata di click folder kemudian ganti excel pilih yang daftar pemasok kita ambil data nah ini kita hapus dulu jangan kelewat global yang atas kita hapus ini kita geser biar gampang tujuannya untuk mapping kode nomor pemasok nama pemasok nomor faktur ini agak bawah teman-teman ya nomor faktur awal kemudian tanggal faktur kita isi juga saldo pertanggal termine kita isi syarat net 30 kemudian pajak pertama kita isi pajak pertama saldo saldo awal mata uang kita pilih mata uang rupiah ya kita oke selesai sampai disini tinggal kita impor tinggal kita impor oke tiga data terimpol gak ada yang gagal Alhamdulillah kita lanjutkan klik lanjut disini adalah departement dan proyek ini kita gak gunakan karena kita perusahaan dagang ya kita lanjut lagi langkah ke berapa nih ini juga sama kita gak gunakan juga ini masih terkait dengan tadi ya kemudian ini kita isi persediaan meresendasi inventory penjualan penjualan data penjualan mengurangi sales kemudian diskon barang penjualan juga mengurangi sales akun barang pengiriman booting transit kemudian harga pokok penjualan cost of control teman-teman kemudian disini meresendasi inventory ya kemudian akun biaya private akun barang belum tetap lagi sales return sales oke sudah benar semua kita klik lanjut ini kita gak usah diisi lanjut produksi nah soalnya kebetulan adalah metodenya rata-rata ya disini disoal tertulis metodenya adalah leverage ya kita pilih leverage aja kita lanjut kemudian kita mengimpor daftar barang klik disini kita klik folder ini ya kemudian kita ganti excel daftar barang ambil data oke sebelum mulai ini kita hapus dulu row yang pertama kita hapus saya geser biar gampang untuk mapping nya kode nomor barang deskripsi barang tipe persediaan barang jadi ya terus kuantitas kuantitas juga kemudian unit satu total biaya total biaya terus kode pada penjualan kode pada penjualan ya yaitu ppn tab kode pajak banjir pembodian di bawah kayaknya ini ya sama ya kita isi ppn tab dulu di ok selesai sampai ke kode pajak pembelian ini kita ganti juga disini tipe barangnya adalah persediaan ya sudah teman-teman ya hanya dua saja kita impor oke ada dua data yang terimpor ada gagal ini kalau nanya kok cuma dua diimpor pak ya ini kalau di perusahaan kan bisa barang bisa dari dua bisa ratusan dari dua ya jadi diimpor biar mudah kita lanjut langkah ke-16 adalah meng-input daftar tipe dulu aset tetap dulu disini kita klik tipenya sebagai excel ini ya tipenya kebetulan barangnya hanya satu ya jadi ini tidak terlalu rumit jadi asetnya hanya satu saja kita hanya menggunakan satu kipu asetnya ini kita habis dulu kayak tadi biasa ya hapus tipe aset tetap pajak umur metode penjutan baris lurus yang digunakan di soal ini ya tergantung kasnya juga teman-teman makin banyak aset tetapnya makin banyak yang kita impor ya sudah hanya seperti itu setelah itu kita impor oke satu terimpor kita klik lanjut langkah ke 17 klik disini untuk impor dari berkas kita pilih folder lagi seperti tadi tipenya menjadi Excel terus ini nomor data data kita hapus dulu yang paling atas saat semangat tadi oke kemudian disini tipe aktifa tetap golongannya kita golongan aktifa tetap pajak akhirnya golongan satu yang kita gunakan sesuai dengan terpajak ya oke sudah kita impor data oke klik lanjut langkah 18 kita klik disini untuk impor dari berkas folder pilih Excel kemudian nomor 7 ambil data nah yang paling atas kayak tadi ya sama kita seluruh paling atas karena kita gak gunakan ini saya keser keser dulu biar kampang mappingnya kode aktifa kemudian keterangan kita mapping satu satu tam gement modified kik 크� Voilà kuh nä kom kemudian kik kila kentaya kentaya pik kentaya kentaya já kentaya selamat menikmati kemudian akumulasi depresiasi kemudian beban depresiasi oke ya kalau sudah kita impor satu data terimpor kemudian klik lanjut oke ya ini sudah selesai sampai ke belakang-belakang kita klik lanjut teman-teman cek terlalu percobaan disini kalau merupakan silakan kalau tidak apa-apa kita klik lanjut dulu oke selesai nah sebelum kita mulai kita lakukan dulu periode end aktivitas proses akhir bulan karena soalnya adalah November kita pilih November tahunnya jangan salah 2020 dulu ya kita oke oke nah ini kita samakan dulu saldo awalnya dengan disoal tuh nah kita samakan dulu neracanya disini caranya kita cek laporan laporan ya saya ulang laporan daftar laporan kita pilih buku besar kemudian kita cek neraca saldo klasik apakah surah sama dengan disini teman-teman kalau surah sama berarti sudah benar kita pilih parameternya bertanggal 30 11 2020 ya kita klik oke oke kita cek oke alhamdulillah sudah sama ya saldo awalnya sudah sama dengan disoal demikian teman-teman untuk setup database setelah itu nanti kita lanjutkan ke transaksi ya untuk video pertama selesai terima kasih sudah menyimak jangan lupa untuk like and subscribe ya nanti kita lanjutkan ke video yang kedua untuk transaksi Udebuana sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati